Halo Sobat Revival, selamat datang di konten eksklusif Revival TV Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Dalam program ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai 6 tim yang akan berlaga di Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 2 Oktober nanti Inilah dia, Playoff MPL ID season yang ke-8 presented by Secret Lab Jatuh di Bali Kita akan jalan-jalan ke Bali, melihat Pulau Dewata dan Pulau Dewata akan menjadi saksi Siapakah yang akan mendapat juara di MPL season-lapan dan juga siapakah yang pantas Babak regular season MPL Indonesia season yang ke-8 sempat geger oleh tim ini berkat penampilannya yang luar biasa Tak sekedar di arena pertarungan, tapi juga ramai dibicarakan di dunia maya Mereka menjadi tim yang paling menyita atensi publik pecinta Mobile Legends di Indonesia Yes, mereka adalah Alter Ego Alter Ego, di awal musim regular season MPL kali ini berhasil membuat semua mata tertuju pada mereka Bagaimana tidak, tim asuhan Coach Nasi Uduk ini tampil superior dengan terus meraih kemenangan sampai ke week yang ke-6 Namun, jalan terjal harus mereka tempuh Karena selepas update patch, seolah mereka terkena kutukan patch terbaru Winstreak mereka harus pecah ketika kalah dari begini run alpha dan terus berlanjut sampai akhir musim Sehingga mereka harus puas berada di posisi ke-3, kelas main akhir di bawah Onik dan Ararki Hoshi Di season 8 ini, Alter Ego menurunkan total 7 roster yang sudah tersohor dalam hal kemampuannya masing-masing Ada Udil, Ahmad, Pai, Leo Murphy, Nino, Sally Boy, dan Rasi Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah Ahmad Seperti yang kita ketahui, Ahmad merupakan salah satu pemain andalan Alter Ego di beberapa musim ini Bisa dibilang, dia merupakan salah satu offliner terbaik yang berlagak di MPL Ada juga Nino, yang telah hadir sejak pertengahan musim lalu dan kini resmi menjadi pemain inti dari Alter Ego Sejak debutnya di MPL Indonesia season yang ke-7, pemain ini sukses menarik perhatian dengan menggunakan Chou Dan di season 8 kali ini, Benedetta Di beberapa pertandingan regular season, pemain MDL ini juga sukses mempersulit lawan hingga membawa Alter Ego lolos ke babak playoff Dengan niat untuk mencegah penurunan performa seperti musim lalu, Alter Ego memboyong Rasi dari Onik Untuk memperkuat pertahanan mereka di setiap pertandingan Selanjutnya ada Udil, pada awal babak regular season, Alter Ego tampil tanpa sosok Udil yang sempat absen Udil baru kembali bermain di week yang ke-5 MPL Indonesia season yang ke-8 Dan langsung membawa Alter Ego kepada Winstrike Kembali membela Alter Ego di MPL Indonesia season yang ke-8 Kehadiran Udil jelas menambah kekuatan tim ini yang akan bertanding melawan Pinkerton Alpha di babak playoff nanti Selanjutnya ada bintang muda Alter Ego, Sally Boy Pemain berjuluk The Miracle Boy ini telah menjadi sosok terpenting bagi tim Alter Ego sejak MPL Indonesia season ke-4 lalu Sally Boy sejauh ini juga tercatat konsisten mengisi posisi inti di tim yang ia bela Ia juga konsisten tercatat sebagai salah satu pemain dengan kill terbanyak tiap musimnya Pai Bergabung ke Alter Ego sejak 2020 lalu dan sudah mendukung squadnya pada gelaran MPL season yang ke-6 Mengisi role EXP lane Pai kompak saling berkolaborasi dengan teman-teman setimnya dan cukup konsisten di regular season Terakhir ada Leo Murphy yang dikenal sebagai tanker veteran di Mobile Legends Permainannya yang baik membuatnya menyandang salah satu tanker terbaik di Indonesia Leo Murphy bergabung bersama Alter Ego sejak MPL Indonesia season yang ke-3 Dan sampai MPL season ke-8 ini ia tetap menjadi andalan tim yang sulit digantikan perannya oleh pemain lain Leo Murphy juga dikenal memiliki spesialis yang jarang dimiliki oleh pemain tank lainnya Yaitu kemampuan untuk memancing emosi pihak lawan lewat tingkah tenggil di Land of Dawn Dengan modal taunting dan emoji ia punya keahlian untuk melancarkan Psywar selama pertandingan berlangsung Sejak tampil di MPL Indonesia season yang ke-3 lalu Alter Ego selalu menjadi tim yang menarik perhatian dan menjadi kuda hitam yang berbahaya bagi tim yang lain Alter Ego juga berhasil menyambat gelar sebagai juara MPL Inventational 2020 Setelah mengalahkan tim tangguh Filipina Brand Esports di babak grand final Sayangnya mereka harus angkat koper di fase awal playoff MPL Indonesia season yang ke-7 Setelah kalah dari Bigetron dengan skor 1-2 Sama dengan musim lalu, musim ini juga Alter Ego mengalami hal yang sama Performa mereka selalu terlihat hanya kuat di awal Memasuki pertengahan musim ataupun playoff, Ahmad dan kawan-kawan seperti kehilangan performa terbaiknya Padahal harusnya beberapa tim justru baru menunjukkan kekuatannya di pertengahan atau bahkan di playoff Kesulitan untuk beradaptasi dengan patch baru digandang-gandang menjadi salah satu faktor utama penurunan performa mereka Di babak playoff yang akan digelar pada tanggal 21 Oktober nanti Alter Ego akan bertanding melawan Bigetron Alpha yang akan menjadi pengulangan dengan apa yang terjadi di fase yang sama pada MPL Indonesia season yang ke-7 lalu Pada periode tersebut, proses dari awal alias babak regular season sama persis dengan apa yang terjadi sekarang Kala itu, Alter Ego memulai MPL Indonesia season yang ke-7 dengan sempurna Mereka langsung menunjukkan taji dan sanggup tak terkalahkan sampai pekan ke-3 Setelah itu, fluktuasi menjadi makanan setiap pekan di kubu Alter Ego Situasi naik turun membuat mereka akhirnya gagal berjaya di akhir babak regular season Efeknya, mereka mendapatkan ganjaran yakni tak sanggup memimpin puncak kelasmen di akhir babak regular season Nah, sampai ke playoff, langkah Alter Ego terganjal Bigetron Alpha Ahmad dan kawan-kawan harus melupakan gelar setelah kalah 1-2 Tak lama lagi, kita akan menunggu pertarungan Alter Ego kontra Bigetron Alpha Yang sekaligus membuka playoff season yang ke-8 Akankah trauma masih membayangi Ahmad dan kawan-kawan Atau mereka yang bisa bangkit dan maju melawan Arar Kihochi di upper bracket Kita nantikan di playoff nanti ya Sobat Revival Terima kasih sudah menyaksikan Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 episode Alter Ego Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Revival TV Supaya kamu gak ketinggalan episode berikutnya dari Road to Playoff MPL Indonesia season yang ke-8 Di mana yang kira-kira bakal kita bahas selanjutnya ya Coba tulis di kolom komentar Akhir kata aku KB, sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, subscribe Terima kasih sudah menonton